Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya dalam channel yang sama jadi pada pertemuan kali ini untuk kitab safi natun naja kita sudah sampai pada fasal 40 yang saya tempelkan di layar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fatlun utawiki ikufasol tabutulus solatu biarba'a asyaratahhi selatan batal apa solat kelawan 14 perkara nah jadi pada fasal 40 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan solat yaitu ada 14 perkara yang membatalkan solat apasajakah 14 perkara ini bilhadasi siji kelawan hadas yang pertama dengan hadas yang kedua hal yang membatalkan solat ialah dengan terkena nejis nah kecuali langsung dibuang najisnya tanpa dibawa yang ketiga terbukanya awrot yang ketiga terbukanya awrot kecuali bila langsung ditutupi yang keempat hal yang membatalkan solat ialah berbicara dua huruf atau satu huruf yang bisa dipahami yang kelima melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara sengaja yang keenam hal yang membatalkan solat ialah makan yang banyak selipun lupa yang ketujuh hal yang membatalkan solat ialah tiga kali bergerak walaupun dalam keadaan lupa secara berturut-turut walwas batul fahisatu lan mencelat kang banget yang keenam melompat yang terlalu keras wadur batul mufritotu lan pukulan kang banget yang kesembilan memukul yang terlalu keras waziyadatu ruknin feoliyin amdan lan nambai rukun kang bangsa pegawian halemaha yang kesepuluh hal yang membatalkan solat ialah menambah rukun yang bersifat feoliyah secara sengaja watakadumi ala imamihi kelawan kelawan yang kedua belas yang kedua belas tertinggal imam dengan dua rukun yang bersifat feoliyah tanpa adanya ujur yang ketiga belas yang ketiga belas hal yang membatalkan sholat nah maka disitu sholat sudah menjadi batal yang keempat belas atau yang terakhir ialah ragu-ragu dalam membatalkan sholat wallahu a'lamu bisw'an selamat menikmati